Kalau berani ya dituntut sana, gitu aja kok repot. Siapa yang tidak kenal dan mantan presiden yang satu ini? Gus Dur merupakan seseorang yang sejak kemunculannya di dunia politik pada waktu itu segera saja menarik banyak perhatian dari masyarakat Indonesia. Sebab siapa yang bisa menyangka bahwa dengan kondisi yang dimiliki oleh Gus Dur, ia akan menjadi orang nomor satu yang memimpin negeri ini. Dengan mengusampingkan hal-hal yang cukup kontroversial dari seorang Gus Dur pada masa pemerintahannya, dikatakan terdapat sisi yang mungkin cukup menarik untuk diketahui. Beberapa di antaranya adalah mengenai dirinya yang memutuskan menjalani hubungan dengan negara Israel, yang tentunya semua orang tahu seperti apa negara tersebut. Kemudian ada pula mengenai peribumisasi Islam. Apakah memang kenyataannya seperti itu? Atau justru sebaliknya? Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur, dilahirkan dengan nama Abdurrahman al-Dakil pada 7 September 1940 dan wafat pada 30 Desember 2009 di usianya yang ke-69 tahun. Gus Dur merupakan seorang politikus Indonesia dan pemimpin agama Islam yang menjabat sebagai presiden Indonesia keempat. Dari pemilu tahun 1999 hingga pemaksulannya yang terjadi pada tahun 2001. Selain sebagai pemimpin organisasi Nahdlatul Ulama, Gus Dur juga merupakan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ia adalah putra menteri agama Wahid Hasim dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama Hashim Asyari. Sejak awal, Gus Dur memang menderita gangguan penglihatan yang disebabkan oleh glukoma. Ia mengalami kebutuhan total pada mata kirinya dan mata kanannya buta sebagian. Ia merupakan presiden Indonesia pertama dan satu-satunya sampai sekarang yang memiliki disabilitas fisik. Nama Gus Dur sendiri merupakan julukan populernya. Gus Dur berasal dari gelargus yang bermakna sebagai sebuah kehormatan umum untuk putra kiai dan kependekan dari bagus dalam bahasa Jawa. Lalu Dur yang merupakan kependekan dari namanya yaitu Abdurrahman. Pada tahun 1944, Gus Dur pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi ketua pertama dari sebuah partai, bernama Partai Majelis Surah Muslimin Indonesia atau disebut juga dengan Masyumi. Sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama Revolusi Nasional Indonesia melawan Belanda. Pada akhir perang tahun 1949, Gus Dur kemudian berpindah ke Jakarta dan ayahnya lalu ditunjuk sebagai menteri agama. Dimulai pada saat itu, Gus Dur kecil belajar di Jakarta. Pendidikan Gus Dur berlanjut dan pada tahun 1954, ia masuk ke sekolah menengah pertama. Pada tahun itu, sayangnya ia tidak naik kelas. Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya dengan mengajuk kepada Ali Maksum, seorang kiai di pondok pesantren Krapyak dan belajar di SMP. Pada tahun 1957, setelah lulus dari SMP, Wahid pindah ke Magelang dan melanjutkan pendidikan Muslim yang bertempat di pesantren Tegal Rejo. Pada tahun 1959, Gus Dur pindah ke pesantren Tambak Beras di Jombang. Di sana, sementara melanjutkan pendidikannya sendiri, ia juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah madrasah. Gus Dur juga dipekerjakan sebagai jurnalis di majalah seperti Horizon dan Majalah Budaya Jaya. Pendidikan yang dijalani oleh Gus Dur pun terbilang sangat luar biasa. Ia belajar di Departemen Studi Islam dan Arab Tingkat Tinggi, Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir. Kemudian, ia juga menempuh pendidikan di Fakultas Tastra Universitas Bahdat dari tahun 1966 hingga 1970. Setelah itu, karirnya juga terbilang sangat cemerlang. Ia pernah menjadi pengajar dan dekan Fakultas Usuluddin Universitas Hasim Asari. Lalu menjadi Ketua Balai Seni Jakarta pada tahun 1983 hingga 1985. Ia juga merupakan pendiri dan pengasuh pesantren Ciganjur, menjadi Ketua Umum PBNU pada tahun 1984 hingga 1999. Menjadi Ketua Forum Demokrasi di tahun 1990. Lalu Ketua Konferensi Agama dan Perdamaian Sudunia di tahun 1994. Selanjutnya, karirnya di politik pun dimulai ketika menjadi anggota MPR di tahun 1999. Kemudian, ia pun terpilih menjadi Presiden RI dari 20 Oktober 1999 sampai 24 Juli 2001. Di masa pemerintahannya, Gus Dur kerap mengejutkan beberapa kalangan. Misalnya saja, ketika Gus Dur pernah menjadi dekat dengan Israel. Ia juga pernah diundang secara langsung oleh Perdana Menteri Israel, Yusak Rabin, untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara Israel dan Jordania pada tahun 1994. Gus Dur menginginkan perdamaian. Gus Dur bukan tidak tahu bagaimana penderitaan rakyat Palestina. Ia memahami konflik yang terjadi di sana. Karena itu, saat ia menjadi Presiden, Gus Dur mewacanakan membuka hubungan diplomatik dengan negara Israel. Gagasan Gus Dur ini sebenarnya sederhana. Indonesia tidak mungkin bisa berperan di dalam perdamaian Palestina dan Israel jika tidak menjalani hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut. Di samping itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Gus Dur pada saat itu punya kepentingan yang taktis. Menurut Budiarto Sambasi, di dalam damai bersama Gus Dur, ada dua alasan yang diutarakan Gus Dur. Mengapa Gus Dur begitu ingin menjalani hubungan diplomatik dengan Israel? Pertama, Gus Dur ingin memastikan kapitalis George Soros, seseorang yang berketurunan Yahudi agar tidak mengacaukan pasar modal. Kedua, Gus Dur ingin meningkatkan posisi tawar Indonesia di Timur Tengah, sebab selama ini Timur Tengah tidak pernah membantu Indonesia di dalam menghadapi krisis. Melalui Menteri Luar Negeri Alwi Sihab, Gus Dur dalam pandangan Budiarto Sambasi, setidaknya mengintrodusir tiga elemen politik luar negeri, yaitu menjaga jarak yang sama dengan semua negara, hidup bertetangga dengan cara yang baik dan melakukan kebajikan secara universal atau menyeluruh. Jelaslah bahwa memang Gus Dur menjalani hubungan dengan Israel, bukanlah hal yang memiliki tujuan buruk seperti yang mungkin dikhawatirkan sebagai masyarakat kali itu. Selanjutnya mengenai isu peribumisasi Islam di Indonesia. Di dalam situs resmi Gus Dur, dijelaskan bahwa peribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam baik di negeri asalnya maupun di negeri lain, termasuk Indonesia. Kedua sejarah ini membentuk sebuah sungai besar yang terus mengalir, dan kemudian dimasukkan lagi oleh kali cabangan sehingga sungai ini semakin membesar. Bergabungnya kali baru berarti masuknya air baru yang menambah warna air yang telah ada. Peribumisasi bukan upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya ini tidak hilang. Inti peribumisasi Islam adalah kebutuhan bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dengan budaya, sebab polarisasi demikian memang tak terhindarkan. Meskipun sempat menuai pro dan kontra, gagasan Gus Dur yang satu ini begitu menarik perhatian dan menjadi salah satu yang paling ikonik dari dirinya. Selain dua hal yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa fakta yang diduga menjadi sebab dari pemangsulan atau pemberhentian Gus Dur sebagai presiden. Gus Dur dilengsarkan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada 23 Juli 2001. Maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Nekalatya Soekarno Putri ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Lengsarnya Gus Dur dipicu oleh adanya sebuah laporan yang disampaikan oleh Panitia Khusus atau Pansus DPR terkait adanya dugaan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog yang sejumlah 4 juta dolar AS. Selain itu, Gus Dur juga diduga telah menggunakan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam yang besarnya mencapai 2 juta dolar AS. Berdasarkan tuduhan tersebut, Gus Dur dianggap telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan Tab MPR No.11-MPR-1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selama menjadi Presiden RI, Gus Dur mengeluarkan kebijakan yang dianggap kontroversial sebagai berikut. Penghapusan Tab MPR membahas tentang Partai Komunis Indonesia atau PKI melepas jabatan seorang Yusuf Kala dan Laksamana Soekardi atas dugaan kasus korupsi padahal tidak ada bukti yang kuat yang dapat menjerat mereka dan mengeluarkan dekret Presiden yang berisika mengenai pembubaran Parlemen. Banyaknya masalah yang terjadi pada masa kepemimpinan Gus Dur yang membuat Gus Dur akhirnya diturunkan dari jabatannya. Namun walaupun bisa dibilang memiliki banyak kontroversi kepemimpinan Gus Dur pun memiliki beberapa hal yang tentunya positif bagi rakyat Indonesia. Ada pun beberapa prestasi yang diperoleh Presiden Gus Dur adalah berhasil menjaga kestabilan harga beras membantu kenaikan ekspor hingga 2 kali lipat peningkatan gaji PNAS sampai 2 kali lipat sampai ia mampu membantu memulihkan ekonomi negara pada waktu itu. Kemudian Gus Dur juga disebut sebagai bapak pluralisme Indonesia karena Gus Dur dikenal sebagai sosok yang selalu mengajarkan dan memberi contoh sikap yang menjunjung tinggi keadilan dan menghargai kemajumukan tanpa membedakan agama, suku, ras, bahasa, dan asal-usul. Gus Dur getal mengangkat tema toleransi dan menyuruhkan bahwa Indonesia adalah milik seluruh masyarakat bukan milik seseorang.